ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar teman-teman semuanya dimanapun kalian berada semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat oke kembali lagi bersama saya mas wadi channel BL Bar Persekul oke teman-teman semuanya hari ini saya sudah berada di ruangan materi saya sudah bersama dengan beberapa siswa nah ini ada Mas Sikit ya Mas Sikit ya dan Mas apa itu Mas? Mas Solil dari mana Mas? dari Mandula dari Mandula Mas Sikit dari? dari Sumatra empatnya mana? Lampung oke ya oke teman-teman hari ini kita akan belajar materi dan ini adalah sesi pertama kita untuk belajar materi nanti akan saya jelaskan cara memotongnya dan teman-teman nanti akan saya kasih kesempatan untuk mencoba juga haircutnya menggunakan creeper langsung dan yang modelnya langsung kemanusia oke langsung kepala orang ya teman-teman oke simak video kita sampai selesai semoga teman-teman nanti bisa belajar beradaan dengan kita oke jadi yang kita butuhkan pertama kita butuh hairspray hairspray kemudian sisir kemudian kita juga butuh apa? gripper gripper berbagai macam teman-teman boleh pakai gripper wall yang semi-oke-geni atau gripper tersegol super teper juga bisa atau mungkin kime-kime juga bisa atau alat-alat yang lainnya ya pokoknya alat cengkur semuanya bisa nah ini kemudian kita juga butuh gunting gunting penipis kita siapkan kemudian kita juga butuh gunting yang gunting potong biasa oke nah yang penting ini sudah ada di semuanya baru kemudian kita mulai nah kemudian cap sudah kita pasang ini kita udah pasang tapi udah teman-teman dah saat tunjukin caranya kemudian kita juga pasang apa namanya next trim ya nah ini berfungsi untuk membantu biar ini lampunya nggak masuk juga jadi ini nggak muncul oke ya kita langsung mulai nah seperti kemarin kita udah jelaskan mungkin mungkin teman-teman juga udah dikasih penjelasan ya tadi yang apa orang ngotong lampu kita baiknya seperti yang pertama kita buat fondasi atau pola kemudian kita merahpilih garisnya garisnya tulang lainnya apa namanya garis garisnya ya kita rapitkan atau sebenarnya kita jendik ya kemudian lalu memotong bagian atas oke langsung saja kita mulai jadi untuk sesi hari ini kita hari ini jadi yang pertama kita lakukan kita parting sebelum kita parting kita basahin lebih jauh ini tadi habis hujan-hujanan jadi udah nggak basah tapi tinggal kita tambahin lagi ini kita basahin cukupnya jadi cara basah ini tuh yang paling rambut tuh bisa lepet tapi dia biar mudah diri tanah dan jangan lupa teman-teman harus komunikasi terlebih dahulu kira-kira customer itu mau potong seperti apa atau bagaimana kemudian sisirannya kemudian sisirannya mau dibuat berdiri ke belakang sampai ke belakang tengah kita punya sisirannya tipis bagaimana cepat berdiri itu untuk dimastikan nanti supaya benar-benar apa yang customer inginkan itu kita bisa memahami dan kita bisa memotong sesuai yang diinginkan customer kenapa harus seperti itu? karena nanti puncak kepuasan customer itu kalau dia dipotong sesuai dengan keinginannya oke faktor yang lain yang mendukung kepuasan customer nanti hasil kita yang bisa bagus maksimal tapi tetap kepuasan customer nanti kalau bisa dipotong sesuai yang diinginkan oke langsung kita basahin bagian atas tadi kita mulai nah ini teman-teman nah ini untuk anak-anak kayak gini nanti kita butuh agak cepat untuk cara motongnya kita cari natural line nya jadi natural line ini di bagian sini oke oke ini kita cepat jadi ini bisa kita save yang di sini nah kita langsung nah yang gini teman-teman mungkin bisa berdiri gak pak ya biar agak bisa aja nah jadi teman-teman bisa ini dari belakang ini saya kayak gini nah nah tulang lain itu yang ini jadi ini yang tulang lain nah jadi kita tuket ini yang ini yang ini juga sama seperti itu ini paham ya bagian belakang ini boleh teman-teman jepit gula juga gak jadi kalau mau gak mau jepit gak masalah asalkan yang sini tidak menggabung tidak masuk bawah gitu ya kita mulai kita mulai haircut kita langsung gunakan kalau sudah pede seperti ini kalau kemarin kita gunakan lepas ini kita bagian bener-bener biar nanti enggak terlalu ketipisan tapi kalau kita kita juga kondisional juga kalau keadaan yang sudah pendek ini kita sesuaikan dengan guard yang paling menyesuaikan langsung kita buat pola nanti kita akan buat polanya tinggi saja karena ini udah ada garis ini kita buat polanya tinggi kalau basic kita kemarin kan tiga jari ya tapi ini nggak bisa buat jari tapi langsung ya tiga jari cuma nanti kita akan ngikutin pola yang sudah ada jadi kalau membuat pola ini nempel aja nah seperti ini polanya langsung tinggi langsung ini empat jari ya langsung aja langsung sampai ini langsung sampai pola ya terus oke ya pulang-pulang ini nempel aja nah yang bagian bawah ini kalau kita mau buat tipis lagi nah kamu nggak usah sampai nggak usah diulang sampai ini nggak apa-apa langsung lanjut sini aja karena kita masih mau nipis lagi yang bagian bawah kecuali ini sudah finish tipisnya segini aja nggak udah kalahnya langsung lagi jadi ya coba nantikan tangannya jangan dikubung disini jangan kaku sebelumnya중 biar modal terlihat tiket yang dikasih kamu bisa dan indah mengikuti jadi biarkan semuanya nunggu kemudian jangan didorong yang penting nempel jangan didorong jadi teman-teman bisa lihat kalau customer dia dryong-dryong seperti ini dia akan miring-miring berarti teman-teman naruh clippernya itu terlalu nekan jangan seperti itu coba ya jadi kalau misalnya mengenakan tidak bisa bolong ya karena kalau terlalu nekan terlalu nekan bisa kita casari seperti ini kita pegang bagian sini bagian kepala cuma jangan full jadi kalau kita gak terlalu nekan dia juga gak akan terlawan dia gak akan kiring-kiring kita buat pola yang tegas sekalian ini ya jadi ini buat pola menggunakan gun nomor 2 dan tingginya langsung kita buat tinggi karena kita langsung aja buat nanti kalau potongan yang biasa misalnya potongan apa kalau bandai dua jari misalnya itu cuma beda aja sekarang kita lanjutkan untuk bagian bawah bagian bawah nanti kita akan tipiskan gunakan gun nomor 1 karena tadi sudah nomor 2 nomor 1 nah untuk nomor 1 juga harus hati-hati nah kamu dari bawah ini karena kelajar kemudian bagian atas itu udah mulai di atas ini seperti ini nah bagian sini masih agak tebel nanti di mainkan levelnya levelnya kita open nah kalau ke bawah itu open nah kita gosok aja seperti ini kita gosok aja seperti ini gosok dengan posisi terakhir itu diangkat dengan kamu agak mengangkat ya itu ya itu ya itu ya 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 kita open ya 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 nah ini nanti bisa kita tipiskan menggunakan cat setengah bagian bawah jadi ini karena ini akan membuat tipis bagian bawah oke boleh ubahkan ya pakai sini ya terus juga gloss ya 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 nah dari bawah itu ini 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 yang di pegang bagian bawah itu karena sudah agak longgar yang dipegang ini ada ini nah ini aja yang kamu pegangi nah itu nah bagian bawah akan tekan nah saya tinggi-tinggi bagian bawah saja nah kayak gitu terus bagian atas kamu open kalau bagian yang bawah kamu close ya kayak gitu akan mantap aja bahasanya ikutin polanya yang sini dulu eh 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 lah teman sikit boleh coba mas sikit yang rasain nah ya eh eh ikut aja nih sini eh eh sebagian bawah open banget loh spell bagian bawah close sambil pegang ini nah gitu nah ya masih no masih ke pernah motong belum ini belum sama sekali Nah, itu Kalau bagian asya, gelap-gelap itu di Oh Nah, bagian bawah ini agar lebih tipis lebih halus kita bisa pakai nomor 1 Nomor 1 ini adalah opsi kalau kita lagi ingin lebih tipis tapi tidak sampai 0 Jadi nomor 1 masuklah tipis tapi tidak sampai 0 Itu kita menggunakan guard setengah Kalau misalnya sudah cukup, jangan lanjutkan Terima kasih 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 Mas Walil pernah memotong belum? Pernah Pernah? Makanya itu rang 2 Oh, pernah rang 2 ya Jangan tinggi-tinggi kalau itu yang nomor setengahnya ya Karena itu hanya untuk merapikan bagian bawah saja Terima kasih Terima kasih Tidak saja Ngomong masih awal Jadi nanti ada Terima kasih Jangan mencukupi kamera ya Oke Nah, akan debut saja Terima kasih. Nah, kemudian kalau sudah, sekarang kita overcom. Overcom itu, kita potong bagian ini, bagian garis gradasinya. Ini kan jadi garis gradasi ya. Kita potong dengan garis overcom. Kalau kita gunakan keeper namanya kita overcom. Kalau kita gunakan gunting, jadinya gunting overcom ya. Ini nggak usah pakai guide lagi. Ini langsung kita potong. Terima kasih. Nah, kayak gitu. Eh, eh. Tangan tegang ya. Eh, eh. Agak diputer aja, biar kelihatan di sini. Masanya agak muter. Nah, agak diputer aja. Muter ke sini. Muter ke sini. Nah, biar kelihatan maksudnya. Sini. Oh, nah. Masih get kalau mau nyoba. Masih get. Nah. Eh, gantian. Karena berdua ya. Satu model untuk berdua. Ini untuk latihan. Karena masih latihan pertama. Jadi, nggak apa-apa. Nanti kalau sudah mulai praktek ya. Satu-satu megang satu-satu. Dan harus bisa nyelesaikannya. Tangannya ini jangan mengangkat tinggi. Nah. Yang bergerak, jangan pergelangan tangan aja. Nah. Oke. Sip. Nah, tangannya. Cuma ngikutin aja. Nah, yang dipotong itu yang dibawah partingan ya. Nah, yang panjang di atas partingan. Jangan dipotong. Oke. Sip. Nah, oke. Nah, oke. Kemudian ini, jadi udah kita pindahin. Yang beberapa yang kurang 4. Terus, sekarang kita memotong kabut bagian atas atau head top ya. Kita memotong. Sebelumnya, kita ambil dulu ini. Kita ambil. Bisa. Kita harus menyesal. Bisa. Agak dekat sini sih, nggak apa-apa. Nah, biar kelihatan. Oke, sini aja. Nah, sini aja. Sini aja. Oke, oke. Oke, jadi biar kelihatan. Ini kita basahin terlebih dahulu. Kita basahin. Nah, untuk potong bagian atas tuh kemari yang kita pasari. Nanti kita akan bagi tiga bagian. Kemudian akan kita potong. Ini. Nah, kita ambil jalur tengahnya. Nah, bisa kita asli ke belakang. Bisa kita asli ke belakang ke gini. Cara ngambil bagian. Jadi kan, kita baginya di tiga jalur. Tiga bagian. Terus, ini kita potong dengan teknik lima jalur. Kayak kemarin. Oke ya. Ini. Jadi kita tahan tengah-tengah seperti ini. Kita tahan. Kemudian ini kita. Nah, pisahkan. Kemudian yang sini coba kita misalkan. Nah, kayak gini. Nah, ini yang sudah ketemu. Nah, kita tinggal potong sesuai pendeknya. Kita mau potong seberapa bisa disesuaikan. Misalnya kita mau potong segini misalnya. Tinggal kita sesuaikan. Nah, ini kita potong sesuai dengannya. Kita potong sesuai dengannya. Ini kita potong sesuai dengannya. Nah, ini tinggal kita. Semakin ke belakang, semakin mendek. Nah, ini kelihatan ya. Kita ambil dari samping. Biar kelihatan ya. Yang ini dia maju aja. Yang kita ambil. Ini aja. Oke ya. Sampai ke belakang. Nah, kalau sudah seperti ini. Kita tinggal mainkan dari belakang ini. Yang tengah ini, kita sisir ke samping ini. Nah, kita potong bisa dari belakang. Kalian bisa ambil dari belakang atau dari depan. Nah, kalau sudah belakang seperti ini. Jadi kita teman-teman langsung narik. Terima kasih. Nah, kita masuk ke sini. Nah, setelah ini ya. Ya, serius ya. Nah, ini yang ini. Sudah. Kemudian ini kita hasil dengan. Nah, kita ambil yang belakang ini. Sudah. Nah, ini kan sudah dapat kakaknya nih. Kita tinggal potongnya saja. Kita ambil. Terus kita ambil. Belakangnya. Ambil kita ke buat jarian. nah kita ambil lagi ini jalur dua ya tapi yang jalur satu sudah kita buat nah terus ini kita tahan aja terus kita ambil lagi dua jalur dua jari nah kita ambil lagi sini nah seperti ini yang sini kan masih jangan pika kita potong aja mukanya bisa gini jangan gini ya tapi tinggal kita ini juga bisa nah ini juga bisa ini yang kita ambil lagi yang banyak sisir aja kita belajar bisa tahan nah ini kita ambil lagi ini kita setiap sini bisa hai 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 diambil itu Nah ambil Pakai dua jari Bukan kayak gitu Nah sip Nah sip Oke sip Jangan langsung dilepas Jadi saya masih dipegang Nah Terus untuk ini seri depannya Nah kayak gitu Terus ngambil depannya Gimana Agak susah Padahal tadi udah dipraktekan Bisa lancar ya Bukan motom Nanti kan masih udah belajar gerakan-gerakan Tapi saat praktek Bisa lupa Nah sekarang jalur Yang sampingnya Coba Nah sip Ambil calur yang ini Ini bagian sini dulu Dari bagian sini Bagian sini Yang ambil Yang bagian calur tiga Berarti bagian sini Nah kayak gitu Agak biar kelihatan Ini Nah Tambah ambil Nah Si agak bagian Agak Kesamping ya Berarti ya Kemudian jarinya agak miring Nah Tarik 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 Jadinya narik Ini tarik Nah Sampai kelihatan Yang panjang Yang mana Yang pendek Yang mana Oke Nah baru dipotong Oke Sip Oke Sip Terus ambil sisirnya Jangan langsung di lepas Kemudian sisir depannya Depannya diambil Nah Disirkan ke depan dulu Nah Sip Nah Kayak gitu Ambil yang bagian samping Yang bagian jalur tiga Samping Oh Jangan semuanya diambil Nah Kayak gitu Terus tarik dulu ke atas Ditarik dulu Tarik dulu ke atas Nah Kayak gitu Sip Nah Kayak gitu Terus baru dipotong Dibuat sama dengan Yang jari udah pendek Oke Tapi Hati-hati Pakai badannya aja Untuk motongnya Badan guntingnya Nah Sip Bisa Sip Nah